Diduga tersambar petir, 4 ekor sapi milik seorang warga di Pangandaran ditemukan tergeletak mati di kandangnya. Peristiwa ini terjadi ketika hujan deras di Blok Karangtalun Dusun Karangmukti, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Kamis, 23 Maret 2023, dini hari. Akibatnya, 4 ekor sapi yang mati diduga tersambar petir ini harus dikubur secara massal. Kepala Desa Selasari, Udin Tugaswara mengatakan, 4 ekor sapi yang mati tersambar petir terjadi sekitar pukul 2 WIB. Saat hujan deras di wilayahnya, memang, dini hari tadi saya juga sempat bangun karena ada suara petir yang cukup keras. Dan pagi-pagi, pemilik dan warga geger melihat sapi-sapi yang sudah mati. Ujar Udin pada tribun jabar.id melalui WhatsApp, Kamis, 23 Maret 2023, sore, menurutnya, 4 ekor sapi yang mati tersambar petir itu milik beberapa warga yang diantaranya milik Ruswan. 4 sapi ini, semuanya sudah terlihat mati tergeletak di kandangnya masing-masing di Blok Karangtalun. Katanya, sesudah dipastikan mati, keempat sapi ini dikuburkan di tempat yang tidak jauh dari kandangnya. Sapi-sapinya, tadi pagi bersama warga, sudah dikubur di dekat kandang. Dikuburnya, itu di satu liang, dikubur massal, ucap Udin. Korban sapi tersambar petir, dikubur di dalam satu lubang. Keburan massal. Keburan massal, 4 sapi korban. Masih kompak. Sama-sama jauh saham. Selamat tinggal kandang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.